Hai ini baru kanopi betonnya ya untuk besi tulangan kita pakai besi ulir 13 mili bagiannya besi 8 terus jaraknya 15 cm jarak bagiannya 15 cm ukuran baloknya 15 kali 60 dan untuk pelatkan opi betonnya kita buat 1,05 meter peparnya untuk besi kita pakai besi polos 13 mili di atasnya besi warmest m5 dan opi beton ini nanti kita cor setelah 10 cm rekan-rekan semua ini udah hampir siap untuk dicer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama tukang kuntiana channel ini terima kasih buat dekan-tekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video ini di video kali ini rekan-rekan masih akan menyaksikan proses pekerjaan talang beton dan di seplang betonnya jadi jangan ke mana-mana saksikan terus tayangan video berikut ini penyakit bagi steng selang betonnya lagi kita pasangin ya terus ini besi tulangan talang ada balok 15 kali 30 ya terus yang bagian ini baloknya 20 kali 50 besi tulangan talang beton warmes satu lapis bagian bawah terus besi derapan setelah besi derapan warmes lagi satu lapis antara warmes lapis pertama dan warmes lapis kedua kita pasang jagar ayam ini area ruptopnya area ruptop ini lebarnya 2,4 meter dan untuk talang beton kita buat 1,1 meter untuk talang bagian belakang ini udah selesai kita kerjakan baik besi tulangannya maupun bagi steng plat di sebelahnya udah siap untuk kita cor yang bagian ini hanya nanti ngecornya sekalian semua setelah selesai baru kita cor punya angka di sebelahnya udah kita pasang semua untuk pengecoran talang beton dan di sebelahnya setelah ring balok ini nanti rencana kita gunakan molen jadi kita cor secara manual dengan menggunakan molen dan mesin di cor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ini area ruptop sebelah kanan dari bangunan diri bagi steng ring baloknya udah selesai semua kita pasang nih penyangkanya sudah juga kita pasang yang ini area untuk void tangga puternya dan yang bagian ini kosong ya nanti untuk tempat jemuran ya area laundry ini jadi enggak ada enggak ada lantainya hanya berupa balok baloknya sama kita buat 20 kali 50 terus ini kolom hiasnya kolom hiasnya ada lima buah kolom ya untuk kolom hias ini kita pakai besi ulit 13 mili terus bagiannya besi 8 untuk ukuran kolomnya 1535 ya ini juga kolom hias ini kolom hias ini kolom hias terus itu empat lima jadi lima kolom hias yang bagian area depan dari bangunan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi dekan-dekan semua Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya